Karena menurut saya ini penting banget informasinya Mas Edda, karena jarang orang tahu kenapa gue harus ganti final gear. Terima kasih telah menonton! 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 dalam internet dan nanti kita akan tampilin nih chart untuk final gear-nya contoh misalkan gue udah pakai ban 35 nih Iya ukuran berapa itu pasti ada di label nanti Jeep gua 3,6 gitu ntar ada kita ada hitungannya Mas Ed ya nanti kita bakal tampilin sahabat Jeep satu lagi nih Mas Ed kenapa sih kita harus pilih Yukon Yukon itu brand yang sudah terkenal di Amerika ya kualitasnya sangat bagus sudah sering dipakai buat offroad di sana dan mereka juga menggunakan bahan-bahannya lebih gede tetapi kualitasnya bagus kuat jangan lupa kita juga langsung import sendiri dari sana dari US jadi barang kita pasti original Oke berarti Yukon kita nih pasti 100% original USA nih brandnya ya dan satu lagi Mas Ed biasanya kan kita udah ganti final gear nih nah ibarat kata nih harus di reset lah atau harus dikalibrasi ya itu pakai apa Mas Ed kalibrasi kita butuh prokal dari AFV nah ini kita bisa sesuaiin final gear berapa yang kita pakai di sini udah ada labelnya di dalam tinggal kita masukin ntar kita reset agar akurat lagi speedometernya jadi nggak perlu khawatir soalnya kalau kita kalibrasi berarti rasionya error nggak bisa pindah gigi nah kita butuh AFV prokal Oh jadi dia bakal macet gitu maksudnya nggak bakal pindah apa gimana Iya jadi transmisi tuh bacanya error jadi nggak mau pindah gigi Oh berarti pada saat jalan misalkan udah berapa nih RPM berapa dia tetep paling antara satu dua atau tiga dia dia nggak mau berubah lagi makanya ketika dikalibrasi pakai prokal itu pasti normal lagi Oke berarti ini kayak kombo lah ya final gear dari Yukon sama prokal dari AFV Oke deh jadi seperti itu sahabat Jib mungkin buat temen-temen nih yang masih penasaran atau penjelasannya kurang detailnya nah kalian bisa langsung DM Instagram atau WA sales kita atau bisa datang langsung ya lebih bagus datang langsung ke sini sekalian lihat barang siapa tuh ada yang mau dibelanja nah atau juga kalian paling enak sebenarnya hari Sabtu sih Maset hari Sabtu tuh dimana teman-teman dari komunitas itu pada kumpul salah satunya kan ada kita bisa sharing-sharing kalau banyak orang tuh banyak dari anggota klub nah dari anggota klub itu ada JKM main pecing bisa datang juga dan juga ada browser 4x4 biasa mereka pada kumpul tuh hari Sabtu Maset hari Sabtu penuh rame rame jadi teman-teman tapi ya tidak masalah kalau mau datang datang aja datang aja nanti tetep dia layani sesuai antrian gitu nah jadi nggak cuman tanya final gear aja kalian juga bisa tanya-tanya masalah off-road adventure touring kira-kira kaki-kaki lagi belum ya Masetnya kalau ganti final gear itu ketika kita udah pasang lift kit lebih tinggi bal lebih gede ya itu pasti ganti pasti perlu ya kaki-kaki yang lebih heavy duty kali Masetnya iya lebih kuat lebih enak dipakai juga nyaman oke nah nanti untuk penjelasan kaki-kakinya kita akan buat di video berikutnya lagi jadi kalian teman-teman terus pantangin channel Puree Jeep karena kita akan menginfokan nih kita memberitahu informasi-informasi seputar dunia Jeep di Indonesia maupun di USA gitu Masetnya dan jangan lupa sebelum video ini berakhir di like dulu komen subscribe juga dan di share ke teman-teman grup kalian karena menurut saya ini penting banget informasinya Masetnya karena jarang orang tahu kenapa gue harus ganti final gear gitu ya itu dia makanya sering-sering kita cari di internet informasinya apa aja oke deh ya saya Alvin Setian dan saya Edi sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati